Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hadir 34 orang. Insya Allah nanti akan menyusul ya teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai dalam pembahasan kitab tawhid yang kedua. Kitab tawhid yang pertama, sesi yang kedua. Nah insya Allah kita akan bahas tentang asma dan sifatullah. Nah jadi untuk teman-teman semua, stay tune terus. Dan untuk yang tidak ada kendala mungkin bisa kita bermuhajahah untuk saling melihat on-cam kameranya. Kalau memang terkendala sinyal tidak apa-apa. Nah baiklah kita sambil tunggu Ibu Meti menghadirkan dirinya. Kita buka dulu kajian kita dengan sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersambungan ilman, berhormatik, kaya alhamdulillah. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Nah karena Ibu Metinya sudah hadir, insya Allah kajian ini saya akan serahkan kepada Ibu Meti sampai jam setengah enam nanti. Jadi teman-teman nanti di akhir juga boleh untuk bertanya baik kolom chat ataupun nanti langsung melalui Zoom ini. Nah kepada Ibu Meti, Sarah persilahkan. Ya terima kasih ya Adik Sarah. A'udzubillahiminais syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa'ala umuri duniawad-din wa's-salatu wa's-salamu'ala asyrafil anbiya'i wal-mursalin sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, akhati fila rahimahkumullah. Kita ketemu di kajian kedua ya bagian tawhid dan kali ini kita akan belajar tentang tawhid asma wa sifat. Lebih tepatnya tawhid sifat dulu karena asmanya Allah ada 99 dan saya akan coba bedah mulai pekan depan ya asmanya Allah. Nanti setiap asmanya kita akan coba elaborasi apa saja maknanya menurut para ulama dan itu ada 99. Saya tidak paham kira-kira akan kita bedah dalam beberapa, akan kita bedah dalam beberapa sesi begitu ya. Karena nanti setelah asma wa sifat selesai kita akan belajar tentang konsep walak dan borok yang itu juga masih terkait dengan akidah, dengan keimanan ya dengan tawhid. Nanti baru mulai masuk tentang iman kepada rukun iman yang berikutnya. Jadi kita masih agak panjang di tawhid asma wa sifat ini. Maka ini yang sekarang saya majukan adalah sifatnya Allah dulu. Ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti pekan berikutnya mudah-mudahan kita akan bahas sifat asmanya Allah satu persatu bersama dengan maknanya. Saya masih mencari beberapa kitab rujukan tentang asmanya Allah yang relatif affordable buat teman-teman untuk bisa mengaksesnya. Yang hari ini saya pakai beberapa kitab. Tentu saja kitab utamanya dari kitab tawhid yang teman-teman mungkin beberapa sudah nyampe ya dari Darul Haq. Dapat kabar hari ini semua sudah terkirim. Baik termin 1 sampai termin 5. Karena kita kirim ke mereka tergantung seberapa cepat teman-teman men-transfer biayanya termasuk pengkirnya. Jadi ini powerpointnya belum saya bagikan. Karena memang belum lengkap. Atau nanti nggak apa-apa yang sifatnya Allah ini bisa teman-teman pakai dulu. Nanti saya kasih melalui Kak Sarah. Nanti insya Allah yang asmanya Allah akan saya sendirikan. Biar teman-teman bisa dapat ya. Saya share screen dulu ya. Minta tolong saya dijadiin co-host ya. Mbak Eri atau Mbak Evie untuk bisa share screen. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu saya dijadiin co-host. Sudah, Mstazah. Sudah ya? Oke, siap. Mohon maaf ya kalau slide saya selalu sangat sederhana. Karena saya pertama memang bukan tipe yang ngerti art gitu ya. Kayak Umu Balkis. Bukan juga tipe yang bisa otak-atik banyak. Karena terus terang saya banyak fokus pada konten. Jadi pada aspek-aspek yang sifatnya otak-atik ini saya nggak terlalu bisa. Jadi saya hanya pakai template apa adanya. Jadi kalau teman-teman nanti bosen lihat template saya, saya mohon maaf. Nanti saya sebenarnya pengennya minta bantuan Timu Amala Muslimah untuk bantuin bikin powerpoint yang bagus. Cuma nggak pernah cukup ya. Saya kalau bikin powerpoint juga suka selesainya seringnya beberapa saat sebelum ngisi. Karena ya elaborasinya saya coba lakukan pada banyak kitab gitu. Baik, kita bahas tentang iman kepada asma wa sifatnya Allah. Apa makna iman kepada asma wa sifatnya Allah? Ini berarti mentauhidkan Allah atau ifradullah. Menurut para ulama, makna iman kepada asma wa sifatnya Allah adalah ifradullah bi asmaihi. Dengan nama-namanya al-husnah yang terbaik. Wasifat hil'uliyah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Al-warodhatu fil kitab yang terdapat di dalam al-kitab. Berarti al-Quran wa sunnah dan di dalam sunnah. Dan iman bi ma'aniha. Iman kepada makna-maknanya. Wa'ahka miha dan hukum-hukumnya. Serta konsekuensinya. Jadi yang disebut iman kepada asma wa sifat. Berarti kita mengimani. Berarti percaya. Apa itu iman? Nanti kita bahas ya. Besok kayaknya sebelum asma wa sifat. Setelah asma wa sifat kita akan bahas definisi yang lebih mendalam dari iman. Kemarin kayaknya kita langsung masuk iman langsung kepada Allah. Tapi definisi imannya belum kita tajasadkan. Jadi iman itu. Jadi iman itu adalah pembenaran yang bersifat pasti bersesuaian dengan fakta didasarkan kepada dalil. Jadi iman itu kita membenarkan, meyakini sesuatu yang kita imani itu secara pasti. Tidak ada peluang keraguan sedikit pun. Yang itu sesuai dengan fakta. Mutobik lilwaqe. Sesuai dengan faktanya memang ada. Memang harus diimani seperti apa adanya. Dan berdasarkan dalil-dalil. Kalau itu bicara membutuhkan dalil nakli. Maka dalil naklinya itu harus kita buktikan kebenaran dalil tersebut. Kalau dia dalil akli. Maka akal kita menerima keimanan tersebut sebagai sesuatu yang kuat. Sesuatu yang tidak terbantahkan. Sehingga apa konsekuensi dari iman kepada asma wasifatnya Allah. Pertama kita menetapkan atau mentakrir. Menerima nama nama Allah SWT. Sebagaimana yang... Minta tolong di mute ya teman-teman. Jangan lupa. Saya kaget. Jadi menetapkan nama-nama Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai asma ul-husna dan sifat ul-uliyah. Jadi kalau asma Allah kita sebut sebagai asma ul-husna. Kalau sifat Allah kita sebut sebagai sifat ul-uliyah. Sifat-sifat Allah yang sempurna atau yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua sifat dan nama Allah ini harus dirujuk dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah SWT mengabarkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Apa saja sifat-sifat Allah dan apa saja nama-namanya. Pernah ada seorang Arab Baduy yang mengatakan kepada... Sesungguhnya Muhammad mengakui bahwa Tuhannya satu. Ternyata dia berdoa kepada Tuhan yang jumlahnya dua. Karena Rasulullah SAW saat itu menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Maka Allah SWT menurunkan dalil bahwa inilah asmanya Allah. Nama-namanya Allah. Bukan berarti jumlah Tuhannya yang banyak. Tapi Allah memiliki sifat-sifat yang wajib kita imani. Dan mengimani ini berarti berkonsekuensi terhadap tuntutan kita untuk mengesahkan Allah dalam ubudiyah, dalam ibadah-ibadah kita. Kita ingat Tauhid Uluhiyah bermakna bahwa kita hanya boleh menyembah dan mengesahkan Allah saja. Hanya boleh mentakdiskan, mensucikan dan memuliakan Allah saja sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Dan Tauhid Uluhiyah inilah yang ditolak. Yang ditolak oleh orang-orang Quraysh. Mereka mengakui Tauhid Rububiyah bahwa Allah itu Al-Khalik. Mereka mengakui Allah itu Al-Khalik, pencipta. Mereka mengetahui dan mengakui bahwa Allah itu Al-Mudabbir yang melakukan pengaturan terhadap alam semesta. Tetapi ketika kandungan Tauhid ini menginginkan menginginkan agar Uluhiyahnya Allah, agar Allah itu disembah hanya dia satu-satunya, orang kafir Quraysh menolak. Mereka mengatakan kami percaya pencipta kami Allah. Tetapi kami tidak bisa menerima kalau yang disembah hanya Allah. Itulah yang saat ini kita sebut sebagai kesyirikan. Jadi menyembah Allah tetapi juga bersama itu menyembah yang lain. Menyembah Allah sekaligus menyembah yang lain. Makanya, orang-orang kafir Quraysh itu tertelak keimanannya karena mereka tidak mau mengambil konsekuensi keimanan Uluhiyah. Sementara mereka mengakui keimanan Rububiyah. Apalagi nanti kalau kita sudah bicara asma wasifat, di dalamnya ada bahwa Allah itu satu dan sebagainya. Mereka juga tentu saja tidak mau mengimaninya. Sehingga asma wasifatnya Allah ini bersifat taufiqih. Taufiqih itu artinya turun dari Allah SWT tanpa istihad, tanpa elaborasi dalil dari manusia. Jadi benar-benar diterima apa adanya berasal dari Allah SWT. Juga terhadap asma wasifatnya Allah ini tidak boleh kita melakukan yang disebut dengan tak'if. Tak'if itu artinya mempertanyakan, kok Allah begini? Kok bagaimana kalau begini tidak boleh? Kenapa? Karena dia tahu kifih, dia harus difahami apa adanya. Nanti dikatakan juga tidak boleh dita'wil. Tidak boleh dita'wil, tidak boleh diterjemahkan, melebihi apa yang seharusnya. Tidak boleh juga ditamsil. Misalnya ketika dikatakan bahwa Allah menyingkap betisnya. Berarti seperti itu. Jangan disamakan dengan betisnya manusia. Misalnya di dalam kitab Sunnah dan Bid'ah, saya juga pakai dari Al-Kawthar. Di situ disampaikan beberapa dalil berupa ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang menyampaikan bahwa ada jari jemarinya Allah, ada tangannya Allah, ada pendengarannya Allah. Tetapi tidak boleh dimaknai sebagaimana memaknai makhluk. Berarti jari jemarinya Allah seperti apa? Tidak boleh mentak'if seperti itu. Seperti itu saja maknanya. Allah bersemayam di aras. Tidak boleh bertanya bersemayamnya bentuknya seperti apa. Itu yang disebut dengan Imam Malik sebagai sebuah bid'ah. Mempertanyakan apa yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat dan asma'nya. Tidak boleh juga melakukan tahrif. Tahrif itu apa? Menyimpangkan. Jadi malah mengartikan dengan arti yang tidak sesuai atau menerjemahkan dengan terjemahan yang tidak benar. Juga tidak boleh. Tidak boleh juga melakukan taktil. Taktil itu menghilangkan makna atau menolak apa yang telah dikabarkan Allah kepada kita tentang sifat-sifat dan asma'nya. Maka kita ingat ada sifat wajib Allah ada 20. Ada yang masih ingat selawatnya kalau mau memulai sholat itu kalau di kampung-kampung. Ada enggak yang ingat? Tidak. Nah coba gimana? Ayo sama-sama. Ayo kita. Ya wujudki dan bako mu'ala katulil hawa di sisi Kita mu'ala katulil hawa di sisi Anak saya ikut heboh denger saya baca selawatan. Ya udah diam. Jadi yang pertama adalah wujud. Yang bermakna ada. Di dalam surat as-sajadah ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di arasnya. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini menggambarkan Allah itu ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan tidak dapat diterima akal kalau Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena ada alam semesta ini. Kalau Allah tidak ada lalu siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Siapakah yang menciptakan diri kita dengan segini rumitnya? Semua struktur tubuh kita yang sedemikian dahsyatnya. Kalau kita mau bedah satu-satu saya mengikutkan anak balita saya sekolah online yang paut. Jadi dapat materinya. Setiap hari kita ada yang mengenal tubuh dan sebagainya. Saya saja walaupun dijelaskan secara sederhana kepada anak saya, saya merasa Masya Allah demikian takjub. Diperlihatkan struktur otot, diperlihatkan tulang, diperlihatkan bagian-bagian dari tubuh manusia. Mulai dari yang ada di sekitar wajah, tubuh, kaki dan sebagainya. Ini semua sangat luar biasa. Sehingga tidak dapat diterima akal. Kalau di dalam kitab Sheikh Hisham Kamil, kitab lakidatul awam, Sheikh Hisham Kamil dikatakan tidak dapat diterima akal kalau Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena penciptaannya semua ada. Karena ciptaannya itu ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Bahkan kursi, bahkan laptop, bahkan sekedar korek kuping, bahkan sekedar uang. Semua itu ada yang menciptakan. Tidak ada sesuatu, kecuali pasti dia ada yang mengadakan. Sehingga Allah itu pasti ada. Allah itu pasti ada. Dia wajibul wujud. Kalau di dalam kitab-kitab Tauhi dikatakan dia itu wajibul wujud. Wajib ada. Maka kenapa wujud itu sebagai sifat wajibnya Allah? Karena Allah itu wajib ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Allah. Tidak mungkin tidak ada pencipta. Padahal alam semesta semikian dahsyatnya. Beberapa waktu yang lalu, saya lihat siaran di CNN atau BBC, bahwa di Switzerland itu sekarang mereka sedang mencoba satu percobaan untuk menutupi glasier atau lapisan es di puncak-puncak gunung mereka untuk memperlambat proses pencairan sekitar 60%. Kenapa? Karena mereka melakukan studi bahwa setiap tahun itu glasier-glasier di puncak-puncak gunungan mereka itu mencair. Yang kalau tidak dicegah atau diperlambat itu pasti bisa membanjiri daratan dan pasti akan berpengaruh bukan hanya kepada negara Switzerland, tapi kepada seluruh dunia. Karena akibat pemanasan global. Dari sini saja kita sudah dapat membayangkan, siapakah yang mengatur bahwa es itu mencair kalau dia terkena sinar matahari. Dalam suhu berapa dia mencair? Seberapa banyak dia mencair? Yang bisa dilakukan manusia hanya melakukan pencegahan-pencegahan berdasarkan riset dan pengetahuan yang baru dia ketahui. Dikatakan di situ bahwa ini adalah solusi sementara yang tidak dapat mencegah kepastian bahwa glasier itu pasti mencair karena suhu bumi itu senantiasa naik setiap tahunnya, berapa derajat misalnya seperti itu. Dari situ saya langsung merenung, Masya Allah. Sedemikian dasyatnya Allah menciptakan mekanisme di alam semesta ini sehingga setiap benda itu punya kodarnya, punya sifatnya masing-masing. Dia, salju itu dia akan membeku pada suhu sekian. Kalau suhunya turun atau naik, itu pasti akan berpengaruh. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menundukkan salju? Siapa yang menciptakan salju dan menundukkan dia sehingga dia taat pada kadar penciptaannya. Taat pada sifat penciptaannya. Pastilah ada sesuatu, ada zat yang maha hebat yang telah menciptakan salju itu sehingga kita harus mempelajarinya untuk bisa melakukan pengendalian terhadap pencairannya karena efek pemanasan global. Itu baru satu makhluk yang Allah ciptakan. Belum kalau kita pelajari makhluk-makhluk yang lain. Misalnya kenapa di burun sahara itu proses pemindahan pasir karena angin itu dalam setahun itu sekian banyak. Sehingga ternyata kalau terjadi penurunan pemindahan partikel pasir yang kecil-kecil itu itu akan berpengaruh kepada kesuburan hutan Amazon. Padahal antara padang sahara dengan sungai hutan Amazon itu tentu saja jaraknya sangat jauh. Tapi ternyata partikel-partikel pasir yang terterbangkan itu itu ternyata berpengaruh kepada kesuburan tanah dan kualitas tanah di hutan Amazon. Jadi saya pernah lihat Discovery Channel atau apa. Saya selalu lupa itu kalau saya lagi menunduk itu apa. Dasyat sekali. Jadi ilmu itu sampai mempelajari berapa kubik satuannya. Kalau misalnya untuk partikel sekecil itu yang diterbangkan angin sekian ratus atau ribu kilometer sampai ternyata mereka bisa tahu bahwa unsur yang dapat mempertahankan hijaunya hutan Amazon atau misalnya multikulturnya hutan Amazon dengan berbagai habitat yang ada itu ternyata salah satunya adalah partikel pasir yang berasal dari burun sahara. Ya kan luar biasa. Itu kan manusia setelah mempelajari dia di-reset bertahun-tahun. Dia pengen mempertahankan kualitas hutan Amazon itu dia mempelajari apa saja faktornya. Nah salah satunya adalah dari kualitas pasir yang datang. Saya sampai wow saya bilang amazing banget. Siapa yang mengatur kecepatan angin, berapa kubik pasir itu harus menyeberangi samudera dan sebagainya. Pastilah ada yang mengaturnya. Angin itu kan juga ciptaan Allah. Angin itu kan juga hanya makhluk. Dia pasti tunduk kepada sebuah mekanisme tertentu, kepada sebuah sunatullah tertentu. Maka pastilah ada pencipta. Saya membayangkan betapa sulitnya seorang ateis untuk membuktikan tidak ada pencipta. Siapa yang dengan presisi menetapkan ukuran-ukuran pada sesuatu yang kita semua manusia harus taat pada ukuran-ukuran itu. Kita harus melakukan riset bertahun-tahun hanya untuk mempelajari karakter pasir. Hanya untuk mempelajari karakter pohon. Hanya untuk mempelajari karakter cuaca. Hanya untuk mempelajari karakter binatang-binatang yang dicipahkan. Hanya untuk mempelajari karakter benda-benda rumbit yang ada di alam semesta ini. Kalau itu perlu kita pelajari, perlu kita elaborasi, perlu kita ungkap. Itu berarti kan ada yang telah menetapkannya. Ada yang telah membuatnya sedemikian sempurna. Sehingga manusia harus tunduk kepada karakter itu agar bisa mengendalikannya atau bisa memanfaatkannya untuk kehidupan dia di dunia sebagai khalifatul fil-ard. Jadi Allah itu pasti ada. Sangat tidak dapat diterima akal kalau tidak ada pencipta. Kenapa? Karena setiap kali kita bicara tentang satu jenis makhluk, kita akan ter-amaze. Kita akan tertagumkan dengan betapa dahsyatnya Allah ciptakan. Betapa dahsyatnya pencipta menciptakan struktur makhluk itu. Semua hal yang identik dan unik dari makhluk itu. Yang manusia bahkan hanya untuk mengembalikan misalnya menyembuhkan jerawat saja yang ada di muka kita. Itu risetnya panjang sekali. Jenis kulitnya, berapa kadar minyaknya, hormonnya. Misalnya makanan yang masuk, level stres. Jadi bahkan hanya untuk mengobati jerawat saja kita harus pelajari begitu banyak kadar, ketentuan-ketentuan Allah pada jerawat manusia. Ini pasti jerawat bukan kita yang ciptakan. Karena kalau kita yang ciptakan dengan mudahnya kita bisa, udah pokoknya kamu hilang hanya dengan saya tiup. Misalnya begitu. Kenyataannya kan tidak bisa. Berarti itu di luar jangkauan kita. Ada zat yang menciptakan yang itu tidak kita kuasai. Sehingga kita harus mempelajari ketetapan-ketetapannya pada setiap benda dan makhluk yang Allah ciptakan. Itu yang dimaksud bahwa akal tidak bisa menerima kalau pencipta tidak ada. Maka di dalam kitab-kitab akhidah kita katakan Allah itu wajib berwujud. Pasti ada, wajib adanya. Sebagai sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat wajib Allah adalah qidam, terdahulu atau yang maha awal. Tidak ada yang lebih awal melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat al-hadit ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitonirrojim huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulis syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak dapat diterima oleh akal kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang mengawali. Kalau ada yang mengawali, berarti yang awal itu yang menjadi Tuhan. Kalau ada yang mengawali, berarti yang belakangan itu yang diciptakan. Tidak dapat diterima akal. Yang dapat diterima akal adalah bahwa Allah itu maha awal. Tidak ada yang lebih awal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang dapat merepresentasikan bahwa Allah itu yang terdahulu, yang maha awal. Tidak ada yang lebih awal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat penciptaan alam semasa ini semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tidak ada ini semua, sudah ada Allah. Tidak ada yang lebih awal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan kadang-kadang kata-kata manusia tidak mampu mewakili bahwa Allah itu ada dan maha awal. Coba apa kata-kata lain. Tidak bisa ya maha awal. Kalau ada yang lebih awal, maka Allah lebih awal lagi. Terus begitu. Karena Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semasa. Baik yang di bumi maupun yang di langit, di dunia maupun yang di akhirat. Begitu semua diadakan atau mereka adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang hudus, sesuatu yang baru. Yang ketiga adalah Allah itu kekal, bako. Jadi tidak mungkin punah, tidak mungkin rusak, tidak mungkin hilang. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak dapat diterima akal kalau pencipta itu rusak. Kalau pencipta itu musnah. Kalau pencipta itu hilang. Kalau pencipta itu, lalu seperti dialog Nabi Ibrahim. Oh ini mungkin penciptaku, bintang. Kok indah banget. Ternyata dia hilang. Oh ini bulan penciptaku. Ternyata bulan hilang. Oh ini matahari penciptaku. Ternyata matahari juga bisa tenggelam. Maka logika Ibrahim AS mengatakan tidak mungkin pencipta itu dapat hilang dan tenggelam. Tidak mungkin pencipta itu dapat pergi dan datang. Saya lihat di IG-nya Felix Jauh ketika dia masukin satu komentar seorang anak yang sedang membaca buku cerita. Mengatakan kalau pakai bahasa Inggris. Intinya Yesus itu mempelajari dirinya. Dari Tuhan penciptanya yaitu Bapaknya. Terus si anak berkata bagaimana dia mungkin terus benar sempelajari dirinya padahal dia Tuhan. Terus ayahnya berkata karena dia sedang turun ke bumi, sedang menjadi manusia. Bagaimana dia terus mengetahui tentang dirinya? Tidak masalah. Not make sense. Karena kenapa? Karena tadi ada banyak sekali hal-hal yang saling bertolak belakang. Tetapi Allah itu kekal. Maka tidak ada yang mendahului Allah. Kalau ada yang mendahului maka dia pasti bukan pencipta. Pasti Allah yang maha awal. Maka dia tidak mungkin fana, tidak mungkin hilang, tidak mungkin rusak. Di dalam surah Al-Qasas ayat 88 dikatakan, Janganlah kamu sembah di samping menyebab Allah. Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Jadi, Kulush'i'in halik. Setiap satu pasti binasa. Illa wajhahu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu halik binasa. Berarti bakau itu lawan dari kebinasaan. Lawan dari kecelakaan. Lawan dari hilang. Dan tidak ada. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya segala penentuan al-hukmu dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi, karena kita berasal dari Allah, Allah akan panggil kita pulang. Itu adalah sebuah kepastian. Sehingga dari sini kita harus faham bahwa kita ini faham. Kita ini faham. Tidak mungkin terus-menerus bayi. Tidak mungkin terus-menerus kecil. Tidak mungkin terus-menerus muda. Ada begitu banyak orang yang melawan masa tuanya. Tidak ingin disebut tua. Perempuan suka sensi kalau ditanyain usianya berapa. Karena dia menolak menjadi tua. Padahal sebenarnya tubuh ini faham. Manusia itu faham. Karena kefaham ini yang membuat kita ini makhluk. Kita membutuhkan pencipta. Termasuk kehidupan. Bukan hanya raut wajah. Bukan hanya kesehatan fisik. Bukan hanya kemampuan. Sekejap saja Allah ambil semua kemampuan. Kita hilang. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa ngomong sekarang. Masih bisa berpikir. Masih bisa berkarya. Masih bisa bekerja. Masih bisa ngurus. Anak itu semua berasal dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita bersifat fana. Kapanpun Allah mau untuk Allah cabut, dia hilang begitu saja. Maka memang tidak selayaknya seorang manusia itu menjadi sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Karena sebenarnya semuanya hanya dipinjami. Kefanaannya itu hanya dipinjamkan. Rumahnya itu hanya dipinjamkan. Mobilnya itu hanya dipinjamkan. Jabatannya itu hanya dipinjamkan. Wajahnya yang cantik itu hanya dipinjamkan. Kesehatannya yang prima itu hanya dipinjamkan. Kecerdasan, akalnya, kejadiusan. Dia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Perusahaannya, anaknya, hartanya, apapun itu cuma dipinjamkan. Artinya dia tidak benar-benar mampu mengendalikan itu hilang dan tergelam. Suatu saat Allah cabut, hilang semuanya. Segala kemampuan yang kita miliki hilang. Maka kita harus tahu betul bahwa ini semua Allah titipkan dan dia bersifat fana. Sewaktu-waktu kita siap diambil oleh pemiliknya. Yang keempat sifat Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Dia berbeda dari makhluknya. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah larangan melakukan memasil. Melakukan tamasil. Menyerupakan Allah dengan hamba. Kalau Allah mengatakan tangan Allah di atas hamba, yaudah seperti itu. Tidak boleh membayangkan tangan hamba. Apa yang dibayangkan manusia, maka bukan seperti itu. Apa yang, apa namanya, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan apa seperti yang dapat dibayangkan hamba. Yang bisa kita bayangkan kan apa-apa yang pernah kita lihat. Apa-apa yang pernah kita dengar. Apa-apa yang pernah terlintas. Dan itu dalam kapasitas kemampuan dan pengetahuan seorang hamba. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Dan dia mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Dengan hawadis, dengan sesuatu yang baru, hudus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat diserupakan dengan siapapun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Yang serupa dengan dia dan dialah yang mendengar, lagi paham melihat. Ini juga sifat yang sangat penting. Yang harus kita pahami bahwa tidak ada yang dapat menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan muncul khurafat dan tahayyul. Kalau manusia mencoba menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka akan muncul patung-patung. Menggambarkan kekuasaan dengan banyak tangan. Dengan banyak muka. Seakan-akan gagah perkasa. Dibuat seganteng mungkin. Oh tidak bisa. Itu berarti dia masih menggambar makhluk. Dia masih membuat patung makhluk. Kenapa? Karena pencipta itu pasti berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita mencoba untuk mengetahui wajah Allah. Mencoba untuk mengilustrasikan. Untuk membayangkan. Maka pasti kita sedang membayangkan makhluk. Kenapa? Karena pencipta itu muqalafatulil hawadisi. Dia berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau di dalam pembahasan tentang khurafat dan tahayyul. Salah satu sub dari pembahasan ta'uhid yang menyimpang adalah ketika manusia itu percaya kepada sesuatu yang sebenarnya itu tidak datang dalilnya. Sebagai sifat dan asmanya Allah. Bahwa misalnya kita menganggap Allah dengan memberikan sesajen berupa bunga-bunga, memotong ayam hitam. Misalnya menaruh buah-buahan atau air kelapa merah dan sebagainya. Itu menjadi wasilah agar kita mendekat kepada Allah. Seakan-akan itu adalah sesaji yang kita berikan kepada pencipta. Kenapa? Karena yang dibayangkan kita itu hamba. Bahwa hamba itu dia butuh makan, dia butuh daging, dia butuh buah. Empat sehat, lima sempurna atau gizi seimbang. Jadi itulah yang disebut dengan khurafat dan tahayyul. Jadi mengada-ada. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala atau muqalafatulil hawadisi dia berbeda dengan makhluknya. Kenapa disajikan yang seperti itu yang kita membayangkan seakan-akan itu dibutuhkan oleh pencipta. Dan tidak ada dalil yang meminta kita begitu. Itu adanya kurban. Kurban itu juga dibagikan kepada hamba. Bukan diletakkan begitu saja sampai membusuk. Seakan-akan itu sebagai bentuk pengorbanan atau sesajian kepada pencipta. Na'udzubillah min dalih. Kalau kita kuat akidahnya, kita akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian besar kepercayaan. Itu adalah syirik. Karena kita menganggap seakan-akan Tuhan membutuhkan perantara-perantara seperti itu. Itu yang keempat. Yang muqalafatulil hawadisi. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Di dalam surat al-Isra ayat 111 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ini sangat penting. Kalau kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semuanya dengan segala kekuasaan. Dan kehendaknya dengan segala sifat-sifat dan asmanya Allah. Maka kita menjadi tidak lagi merasa sangsi dengan kemahakuasaan dan kemahasangkupan Allah. Untuk melakukan apapun bagi hambanya. Seringkali kan misalnya kita ada masalah. Kita merasa aduh bisa enggak ya aku keluar dari masalah ini. Aduh selesai enggak ya. Padahal kita tahu bahwa masalah itu berasal dari Allah. Dan amat mudah bagi Allah kalau mau menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena Allah akan mengurus semua hal dalam kekuasaannya. Jadi kiamuhu binapsi ini benar-benar meminta kita untuk tidak menyandingkan Allah dengan yang lain. Jadi kita minta kepada selain Allah. Minta kepada, aduh saya mau cerita ini tapi saya enggak sanggup mengomongnya. Jadi teman-teman mungkin tahu ya beberapa hari yang lalu di Twitter, di IG juga bahkan di IGnya Kompas TV juga masuk. Saya enggak tahu. Setelah kali ada berita itu saya langsung skip. Ada seorang tua dengan nenek, dengan kakeknya, dengan pamannya yang melakukan pesugihan. Dan dia sampai tega menurut saya sudah lebih syaiton dari syaiton. Mencungkil mata anaknya dengan tangannya sendiri. Sebagai persembahan buat pesugihannya. Dan saya itu enggak sengaja di IG itu kepencet suaranya si anak itu ketika sedang menjerit saya. Berapa hari itu mau melakukan apapun terbayang-bayang. Saya langsung lemes. Saya langsung sakit. Saya langsung enggak kuat. Maksud saya hancur hati saya. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan kejahatan luar biasa itu kepada anaknya sendiri. Gara-gara bisikan syaiton yang sudah mengambil alih keimanan dan kehidupannya. Dia mencelakai anaknya sendiri. Jadi saya enggak pernah berani baca bawahnya. Saya cuma baca judul. Saya langsung skip. Karena enggak sengaja kan kebaca. Kalau dia tampil di timeline kita, mau enggak mau kebaca. Walau sekilas. Saya menangis betul. Dan selama beberapa hari saya terus membayangkan. Saya membayangkan bagaimana. Sakitnya anak itu. Bagaimana traumanya dia. Bagaimana ketakutannya dia. Orang-orang dekat yang seharusnya melindungi dia. Ternyata mencelakai dia. Dan itu dia digunakan untuk pesubihan kepada jin. Kepada syaiton. Sekarang-ken dia merasa selain Allah bisa mendatangkan kekuasaan. Bisa mendatangkan kekayaan. Ini kan dia tidak paham. Bahwa Allah itu melakukan semuanya sendiri. Allah memberi riski. Allah memberikan nyawa buat dia. Allah memberikan dia kehidupan. Allah memberikan dia semua hal yang dia miliki saat ini di dunia sendirian. Kenapa dia meminta bantuan jin ketika dia menginginkan semua yang sebenarnya. Semua akan berasal dari Allah SWT. Ini kan rusak sekali akidahnya. Ini yang saya katakan kartu trufnya syaiton ketika menjerumuskan seseorang. Sampai dia mencari sekutu selain Allah. Seakan-akan Allah tidak sanggup mendatangkan, menjawab doa-doa dia. Jadi sampai sekarang pun. Setiap kali saya ngomong ini saya pengen nangis gerung-gerung. Saya pengen peluk anak itu. Saya pengen yakinkan dia. Ya Allah, semoga kelakmu jadi orang besar. Jadi orang lama. Yang menghilangkan kesyirikan orang-orang yang menyukutukan Allah. Sampai dalam level yang sejahat itu. Yang binatang saja tidak mungkin tega melakukan itu. Di depan matinya sendiri. Dia itu dipegangin kakek neneknya. Saya tidak bisa membayangkan. Saya berhari-hari itu tidak enak. Saya terbayang. Saya nangis. Ya Allah, kok bisa ada seseorang yang tega melakukan? Saya cuma peluk anak saya. Padahal kan terjadi pada anak orang. Kita tidak bisa bantu apa. Apa-apa kecuali kita kirimkan doa untuk dia. Semoga Allah pulihkan mentalnya. Allah pulih visinya. Allah lindungi dia selama hidupnya. Selamatkan masa depan. Allah terus berhidia hidayah. Karena dia tumbuh di sebuah lingkuan yang sangat rusak dan merusak. Ini bahayanya. Kalau kita tidak paham akidah yang kokoh. Kita akan terjatuh kepada kesyirikan. Yang itu akan menghapus seluruh amal sholih kita. Dan ini berat sekali hukumannya. Karena kalau sudah syirik. Dan dia sudah meninggal tanpa bertobat. Maka tidak akan diampuni. Dia akan termasuk orang-orang yang masuk ke darkul asfal. Keraknya neraka. Orang-orang yang syirik. Bersama-sama dengan orang-orang munafik. Dia akan masuk ke neraka jahannam. Karena kalau dia sampai meninggal dan tidak sempat bertobat. Tidak bisa terhapus oleh doa anak dan sebagainya. Kalau sudah syirik itu sudah sulit. Kecuali kalau dosa-dosa besar pun masih bisa terhapus dengan amal. Misalnya ada amal sholih dia yang bisa menghapus. Ada istighfar dari anak-anaknya. Tapi kalau sudah syirik menyukutukan Allah. Dan dia tidak sempat bertobat saat meninggalnya. Maka dia berarti dalam keadaan yang kafir. Karena menyukutukan Allah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah Allah itu Maha Esa. Dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca. Sesungguhnya katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Ada seorang sahabat yang setiap kali sholat. Selalu mengakhirkan bacaannya dengan surat Al-Ikhlas ini. Ketika ditanya. Kenapa kamu selalu mengulang-ulang apapun surat yang dia baca. Selalu dia tambahkan surat Al-Ikhlas. Karena dia mengatakan. Aku mencintai surat ini. Dan aku menyukainya ketika aku membacanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan. Sesungguhnya Allah juga mencintai dia. Karena dia mencintai surat ini. Jadi Masya Allah. Ini juga salah satu surat favorit saya. Bukan pendeknya. Tapi karena maknanya yang dalam. Dan dikatakan sebagai sepertiga dari Al-Quran. Maka saya sering banget menjadikan ini sebagai tambahan bacaan. Memang bacaan di dalam sholat. Surat Al-Ikhlas ini. Ini memang salah satu sifat wajibnya Allah. Bahwa Allah itu Esa. Tidak mungkin tidak dapat diterima akal. Bahwa Allah punya sekutu. Karena Allah juga qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Berarti memang Allah itu Esa. Yang keempat Allah itu kudrah. Berkuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Allah SWT berfirman. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Kullama adha'alahum masyawfi. Wa i'idha adhlam alaihim qawmu walau sya'allahu la'zahaba bisam'ahim wa absarihim. Innallaha ala kulli sya'in qadir. Jadi innallaha ala kulli sya'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita memahami bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah pasti berkuasa untuk mengalahkan musuh kita. Allah berkuasa untuk menghilangkan kesedihan kita. Allah berkuasa untuk mengangkat derajat kita. Allah berkuasa untuk memecahkan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Allah berkuasa untuk menolong dan membantu kita. Allah berkuasa untuk menundukkan misalnya orang-orang yang menyakiti kita dan seluruhnya. Allah berkuasa. Maka mintalah kepada Allah. Sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau ada yang mengatakan. Aku gak bisa bantu. Aku cuma bisa bantu doa. Kan suka gitu ya. Menurut saya kata-kata itu kurang tepat. Karena akan mengecilkan makna doa. Padahal kita tahu bahwa doa itu adalah berarti kita melibatkan yang maha kuasa untuk menyelesaikan urusan-urusan hamba. Kalau sudah melibatkan yang maha kuasa, adakah yang dapat mengalahkannya? Sama seperti kita mau mena bawa backing gitu ya. Bawa memo misalnya kayak nepotisme gitu ya. Mau masuk ke jurusan apa. Ini ada memonya. Ini kebetulan donatur terbesar di kampus ini adalah ayah saya misalnya. Memasuk sebuah perusahaan kita bawa memo gitu. Ketika ada wawancara ini kebetulan milik sahamnya bapak saya misalnya. Kita suka gitu ya kalau hidupnya pakai backup gitu. Orang-orang yang kita anggap punya kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa yang maha kuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak punya, kita tidak jadikan Allah sebagai backup kita. Sebagai zat yang kita minta pertolongan untuk semua hal yang kita hadapi. Maka menurut saya doa itu kenapa disebut sebagai mukhl ibadah. Inti dari ibadah. Karena kita tahu betul bahwa dengan berdoa kita memohon keterlibatan Allah untuk menyelesaikan semua hal di dalam kehidupan kita. Maka kalau Allah yang sudah terlibat maka pasti yang terbaik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu berbeda orang yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah dengan orang yang berikhtiar bersama itu dia melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasti akan diberi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Itu dia pasti akan dimudahkan untuk merasakan hikmah dari apa-apa yang dia lalui. Entah itu sesuatu yang dia sukai atau tidak. Kalau dia melibatkan Allah dalam doa-doanya, melibatkan Allah dalam zikir-zikirnya, melibatkan Allah di dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh permasalahannya, maka dia merasa terbimbing, dia merasa terbackup sempurna. Kalau sudah begitu, insya Allah tidak ada lagi rasa putus asa. Tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan, kecuali sekedar dia sebagai sebuah tabiat manusia yang lemah. Seperti itu. Saya terus terang ketika ngisip ke teman-teman, saya merasa itu melipatkan iman saya, menaikkan iman saya. Karena bersama dengan saya, saya kan belajar lagi, saya belajar lagi menyelami makna-makna dari asma wa sifat ini, saya langsung terpekur, beristighfar, saya bertahlil, bertahmid, bersolabat kepada Nabi, betapa Masya Allah. Kalau kita menyerahkan kepada Allah saja, saya lapang pikiran kita, hati kita. Kona'ah akal kita dan tumak nina hati kita. Yang berikutnya adalah Allah memiliki sifat irodah. Hati-hati gunting. Jangan main gunting sih. Nadia, jangan main gunting. Jangan main gunting. Berikutnya Allah maha berkendak. Berikutnya Allah maha berkendak atau irodah. Di dalam surah Al-Hud, ayat 107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanil rajim, Khalidina fiha ma damatis samawal ardu ila masya'a rabbuka. Inna rabbaka fa'alallimayurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan berkendak, mengendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan memahapelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha berkendak atas segala sesuatu. Jadi kalau maka pastikan apa yang kita minta itu adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, sana pinjam sama. Dalam surah Yasin ayat 82, Allah berfirman, Sesungguhnya keadanya apabila dia mengendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka terjadilah iya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi, itu sebenarnya semua dalam irodahnya Allah, dalam kehendaknya Allah, atau sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya COVID sekarang, pandemi COVID yang selalu diperpanjang, PPKM-nya, sampai ada meme yang mampir di beranda saya, saya lucu sekali, sampai yang ngumum ini sudah tua, masih diperpanjang. Jadi ketika akhirnya selesai itu dia sudah sangat tua, karena perpanjang terus-perpanjang terus untuk menggambarkan betapa pandemi ini mungkin akan jadi sahabat kita dalam waktu yang cukup lama. Semoga tidak terjadi. Tetapi maksudnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, semua dalam kehendaknya Allah, dalam pengetahuannya Allah. Jadi tidak usah khawatir. Termasuk apa yang menjadi keputusan-keputusan Allah di dalam kehidupan kita, itu juga dalam irodahnya Allah. Jadi Allah tahu kok, dan Allah berkendak begitu memang buat kita. Sehingga kalau Allah tahu, Allah berkendak begitu, kita akan jadi tenang. Bahwa jangan merasa, ya ampun Allah ngerti enggak sih kalau saya itu ditipu terus, misalnya kita suka mikir, masa sih Allah berkendak saya itu sakit terus, masa sih Allah berkendak saya begitu terus. Oh iya itu semua dalam kehendaknya Allah. Dan dalam kehendaknya Allah, pasti itu adalah yang terbaik buat hambanya. Yang kadang kita memang belum tahu. Hikmah dibalik segala ketetapan Allah bagi kita. Segala kehendak Allah bagi hambanya. Yang sembilan adalah ilmun. Jadi Allah maha mengetahui, memiliki ilmu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di sini dikatakan na'alamu, mengetahui. Itu juga ini yang menenteramkan. Jadi saya ketika belajar tawhid itu, saya merasa hingga saya sekedar berkendak dalam hati. Ada pikiran sedikit dalam hati. Allah itu tahu. Jadi saya suka, ya Allah engkau maha tahu apa yang hamba hadapi. Jadi saya kalau doa sama Allah itu udah kayak dialog saja. Allah engkau pasti tahu yang terjadi dengan anak-anak saya, misalnya dengan kondisi keluarga, misalnya dengan kondisi umat. Jadi gimana sih rasanya enak kan kalau kita merasa zat yang sedang kita ajak dialog itu dia maha tahu segala sesuatu dan Allah ilmun. Allah memiliki pengetahuan atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini karena semua dalam kekuasaannya Allah. Sehingga kalau kita mengetahui dan memahami bahwa Allah punya sifat ilmun. Pada dirinya ada segala sesuatu, pengetahuan tentang hambanya, tentang ciptaannya, tentang apapun. Itu menentramkan kita. Karena kita suka anak misalnya, Bumi ini enggak ngerti aku. Atau suami enggak merasa kita enggak paham dia, dia enggak paham kita. Karena ada banyak yang tidak kita tahu tentang dirinya sebagaimana ada banyak yang dia tidak tahu tentang kita. Sehingga ada misunderstanding, miskomunikasi, karena ada seuzon. Karena enggak saling tahu. Tetapi Allah sebagai pencipta maha mengetahui diri kita. Punya semua pengetahuan tentang diri kita. Sehingga bagaimana kita mau merasa khawatir, merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengarkan, bahkan enggak perlu kita ucapkan saja di dalam zahir, cukup kita ketekan dalam hati kita. Allah itu tahu. Sebenarnya enggak sih teman-teman ngerasa, tiba-tiba kok datang makan ini. Kayaknya kan aku enggak pernah mengucap, tapi dalam hati lagi kepikir. Pengen deh kayaknya makan ini. Allah tahu kok. Kalau Allah irodah berkandak untuk mengabulkan, Allah kan datang. Ini terus terang salah satu sifat Allah yang saya sangat dalami. Jadi kalau misalnya saya merasa sempit, merasa sesak, dada saya merasa ada begitu banyak hal yang harus saya alami dalam satu waktu. Saya suka berseloroh dalam hati, atau berbisik dalam dialog kontemplasi saya. Allah, kau tahu kondisi ini. Allah, kau tahu seberapa batas kesanggupan hamba. Saya suka bilang itu. Allah, kau tahu. Kelemahan hamba. Engkau tahu ketidakoptimalan dakwah hamba. Engkau tahu ketidakoptimalan ibadah hamba. Engkau tahu ketidakoptimalan upaya hamba. Engkau tahu kualitas hamba. Engkau pasti tahu yang terbaik buat hamba. Kenapa engkau datangkan ini dan sebagainya. Maka aku mengadu kepadamu. Lalu saya curhat. Aku mengadu kepadamu, Ya Allah, tentang misalnya sulitnya saya begini, sesaknya dada saya ketika mengalami ini, atau rindunya saya melakukan ini. Saya mengadu. Tapi saya sebutkan dulu, engkau tahu. Ya Allah, engkau tahu. Engkau bahkan tahu sebelum hamba menyebutkannya. Bahkan sebelum itu terjadi. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, sudah Allah tulis di lahul maafud. Jauh sebelum kita diciptakan. Artinya segala pengetahuan tentang alam semesta ini, Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan kita. Sifat ini terus terang bagi saya. Bagi saya sangat menenteramkan. Salah satu sifat yang memberikan saya pelajaran tauhid yang sangat berharga. Dulu saya enggak terlalu menyadari. Memangnya setiap kali saya kerasa kayak suntuk. Banyak masalah saya yang pertama kali saya lakukan adalah saya mentadaburi asma wa sifatnya Allah. Saya mentadaburi asma wa sifatnya Allah sehingga itu meningkatkan tawakal saya. Saya mewakilkan semua urusan kepada Allah. Dan saya tahu betul bahwa segala sesuatu itu dalam kehendaknya Allah. Bahwa Allah pasti tidak akan menzalimi hambanya. Allah adalah zat yang maha adil. Misalnya itu, saya ingat-ingat. Sehingga dari situ saya lebih kuat menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena saya menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang asal dari semua apa yang menderah kita. Jadi itu pengalaman pribadi saya ketika saya mendalami mana-mana asma wa sifatnya Allah. Yang berikutnya Allah itu hidup. Tidak dapat diterima oleh akal kalau pencipta itu mati. Tidak dapat diterima oleh akal kalau pencipta mati. Karena bagaimana mengatur alam semesta. Bagaimana menciptakan kalau setelah menciptakan pencipta mati. Lalu siapa yang akan mengendalikan? Siapa yang akan memelihara? Siapa yang akan memberi makan? Siapa yang akan melakukan pengaturan tentang segala hal? Siapa yang akan menempatkan apa di mana? Siapa yang akan mengizinkan melahirkan? Yang akan mengizinkan kematian? Siapa yang akan mengizinkan penyakit? Dan siapa yang menyembuhkan? Jadi Allah itu al-hayah. Allah itu hidup. Tidak dapat diterima akal kalau Allah itu mati. Kalau pencipta itu mati. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Dikatakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup. Allah itu hayah. Yang hidup kekal dan tidak mati. Tidak mati karena tidak dapat diterima akal. Kalau Allah itu mati. Bertasbirah dengan memujinya. Cukuplah dia mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi termasuk ilmun tadi. Allah mengetahui dosa-dosa kita. Maka lapor saja ke Allah. Ya Allah engkau tahu betul. Hamba pernah terperosok di sini. Ya Allah engkau tahu betul. Hamba pernah terpleset-lesan di sini. Ya Allah engkau tahu betul. Hamba pernah berburuk sangka kepada si ini. Ya Allah engkau tahu betul. Derajat keimanan hamba kepadamu. Lekadar keyakinan hamba kepadamu. Maka tolong. Ya Allah. Apa yang kita minta? Tingkatkanlah. Ya Allah. Misalnya tenangkanlah hamba. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kan. Pengalaman pribadi. Saya ditelepon oleh usadah. Anak saya di pondok. Kalau dia sakit-sakitan. Engkau betul di pondok. Dia sering enggak masuk kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berdoa kepada Allah. Sebelum telfon dia. Saya berdoa kepada Allah. Saya titip. Ya Allah engkau pemilik hatinya dia. Tenteramkan hatinya. Peluk dia dalam kasih sayangmu. Buat dia tenang. Dan yakin. Tidak ada yang meninggalkannya. Walaupun seakan-akan dia sendirian di situ. Beradaptasi dengan teman-temannya. Mungkin berkonflik. Mungkin melakukan sesuatu yang khilap. Dan sebagainya. Tetapi hamba titip dia padamu. Itu membuat saya langsung tenang. Tenang dalam anak. Saya sudah serahkan kepada pemilik dia. Saya sudah melibatkan Allah langsung. Yang memperkenankan dia menjadi anak saya. Memperkenankan dia di rahim saya. Memperkenankan dia. Saya rawat dan asus sampai usia baliknya. Lalu dia sekarang di pondok. Itu buat saya. Bahkan dalam satu fragment sekecil itu. Kita harus benar-benar berkontemplasi dan melibatkan Allah. Maka teman-teman punya momen apapun. Punya peristiwa apapun. Pastikan ada dialog kepada Allah. Dengan seluruh asma wasifatnya. Sehingga kita tidak pernah berhenti doa. Kita tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Kita tidak pernah berhenti terkoneksi. Kepada Allah itu yang sangat penting. Sehingga hati kita itu penuh. Selalu terkoneksi. Mudah-mudahan tidak sempat khilaf. Walaupun manusia itu tempat yang salah dan lupa. Tetapi dengan mengupayakan agar tawhid ini mentah jasad. Benar-benar mendarah daging dalam diri kita. Kita insya Allah akan berusaha untuk mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Dengan segala asma wasifatnya. Yang berikutnya sama maha mendengar. Jadi kenapa kita juga doa. Tidak usah teriak-teriak. Bahkan lirih saja juga Allah tahu. Bahkan kita tidak sempat mengucap saja Allah tahu. Karena Allah itu sama maha mendengari dia. Dia pencipta langit dan mumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri. Pasangan-pasangan dan dari jenis minatang-tenang pasangan-pasangan pulang. Dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wahu wasami'a ul basri. Tersungguhnya Allah itu asami'a maha mendengar. Wal basri. Nanti maha melihat. Jadi kalau kita tahu Allah maha mendengar. Maka tidak perlu khawatirkan buat ngadu kepada Allah. Aduin saja semuanya kepada Allah. Jadi ada banyak perempuan yang saya merasa sendirian. Saya tidak punya teman curhat sehingga saya tertekan. Saya mengalami depresi. Karena saya tidak tahu harus curhat kemana. Semua orang pasti akan menyalahkan saya. Kalau saya punya masalah. Kita lupa bahwa kita penyajat yang akan selalu mendengarkan kita. Kita tidak ngomong pun yang mendengar kita. Jadi sifat asamunnya Allah harus kita miliki. Harus kita miliki. Maksudnya harus kita pahami. Sehingga dengan begitu kita selalu merasa. Saya sudah mengadu ini ke Allah. Kadang-kadang saya sudah benar-benar ini. Saya suka bilang. Tenang saja. Saya sudah adu ini ke Allah. Allah sudah tahu masalahnya. Kadang-kadang anak juga suka saya gituin. Semua Allah maha tahu apa yang kakak lakuin. Allah maha mendengar. Itikat di dalam hati kakak. Allah maha tahu apa yang ada di lintasan pikiran. Jadi kita kan tidak berani bohong. Karena CCTV Allah itu merasuk bahkan ke dalam hati kita. Kalau CCTV buatan manusia kan hanya bisa melihat gerak. Bahkan omongan saja tidak bisa kerekam. Tapi kalau CCTV-nya Allah. Dia bahkan bisa merekam apa yang terbetik di hati kita dan pikiran kita. Masya Allah. Beranikah kita secara sengaja melakukan masyid? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengetahui apa yang terbetik dalam pikiran dan hati kita. Allah itu sami'ul basyir. Maham dengar dan maham melihat. Jadi kalau kita mendalami sifat-sifat Allah ini kita tidak berani. Kita selalu pengen taat. Kita selalu pengen dekat sama Allah. Kita selalu pengen bersandar kepada Allah. Kita selalu pengen berdoa kepada Allah. Kita tidak mau lepas ikatan dan pegangan kita kepada Allah. Di hablillah. Di pegangannya Allah. Di talinya Allah. Karena Allah itu tak ada tandingan. Makhulafatullah wadisi. Maha kuasa. Nanti apalagi kalau kita sudah belajar asmanya Allah. Itu lebih dahsyat lagi. Karena ada 99 yang kita akan elaborasi. Jadi teman-teman semoga tetap sabar mengkajinya. Saya lihat ini trafiknya mulai menurun. Jadi pernah sampai 250. Masuk Zoom. Sekarang mulai terakhir sampai 100. Tapi semoga memang benar-benar tetap ngikut melalui YouTube. Sehingga tidak tertinggal materinya. Atau bisa nyusul pelajarannya. Sehingga apa namanya. Bentar ya ada tamu. Bentar. Sebentar ya Ibu-Ibu. Ini mungkin ibunya lagi ini. Mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti di sesi pertanyaan di akhir. Biar bisa langsung bertanya. Karena pembahasannya seru sekali ini. Masya Allah ya. Baik. 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 Mohon maaf ya. Saya ada tamu. Sebentar. Alhamdulillah sudah ini selesai. Baik. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ini jam berapa ya. Saya tidak buka jam. Yang berikutnya adalah Allah al-Bashir. Mendengar ya. Basyar. Inallah ya'alamu. Gaya basyar. Samawati wal'arudi. Wallahu basyirun bima ta'amalun. Jadi seringkali kita merasa. Dizolimi gitu ya. Kita merasa. Apa namanya. Gak adil. Terhadap segala sesuatu. Cukup kita yakin. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar gitu ya. Yang tadi Samun itu maha melihat ya. Kok Samun maha mendengar. Basyar maha mendengar sih. Sebentar. Samun itu. Sebentar Allah. Basyar ini maha melihat. Yang nomor dua belas. Maha melihat ya. Basyar ya. Orang kata basyar pun mata. Basyar ya. Maha melihat ya. Mohon maaf ya. Ini artinya maha mendengar. Nanti saya. Apa namanya. Saya ganti. Jadi basyar ini maha melihat. Jadi Allah maha melihat. Apa yang kita kerjakan. Ini juga hikmahnya. Kita tidak akan berani maksiat. Sekaligus hikmahnya juga. Kita akan yakin. Dengan keadilannya Allah. Karena apapun yang terjadi. Kita tidak mau ngadu pun. Atau kita disakiti. Kita dizolimi. Kita misalnya. Dihukum dengan hukuman dunia. Yang tidak. Yang tidak. Adil. Menurut kita. Allah maha melihat itu semua. Dan Allah maha adil. Untuk bisa. Menghukumi. Sesuai dengan. Keadilannya Allah. Kalau tidak Allah balas di dunia. Ya. Nih saya. Allah akan jadikan itu. Sebagai. Hisap di akhirat nanti. Seperti itu. Disini dikatakan. Perumpamaan orang-orang. Yang membelanjakan hartanya. Karena mencari keridoan Allah. Dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun. Yang terletak dataran tinggi. Yang diseram oleh hujan lebat. Maka kebun itu. Menghasilkan buahnya. Dukali lipat. Jika hujan lebat. Tidak menyaraminya. Maka hujan gerimis. Seperti memadai. Dan Allah maha melihat. Apa yang kamu perbuat. Jadi. Yang kita ambil disini. Adalah nasnas. Yang menyampaikan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat. Yang tadi kita sebutkan. Sifat wajib Allah. Yang berikutnya adalah. Kalam. Yaitu Allah maha berbicara. Jadi. Jadi. Berbicara kepada. Musa alaih salam. Berfirman langsung kepada. Musa. Kala rabbi. Halini angzur ilaik. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Jadi. Tidak dapat diterima akal. Kalau. Pencipta tidak bisa berbicara. Tetapi. Tidak boleh kita manai. Berbicaranya. Seperti berbicaranya hamba. Seperti berbicaranya makhluk. Ya Allah maha bicara. Bisa berbicara. Allah. Berkomunikasi. Ada kalam Allah. Ada perkataannya Allah. Yaitu Al-Quran. Seperti itu yang kita pahami. Bahkan Allah. Mengajak Nabi Musa. Berbicara langsung. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihissalam. Berbicara langsung. Ketika memberikan perintah tentang sholat. Yang berikutnya adalah. Kadiran. Mampu. Tentu Allah mampu. Untuk mengelola alam semesta. Ini Allah mampu. Untuk mengendalikan. Allah mampu. Untuk mengatur risiko. Allah mampu. Melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Maka dikatakan sini. Allah maha berkuasa. Allah wa ala kulish. Ya in qadir. Mah berkuasa. Bukan cuma mampu. Tapi berkuasa. Kebayang gak sih. Kalau kita bicara maha kuasa. Kita kadang. Melakukan sesuatu. Kalau udah bekapan yang menteri. Bekapan yang presiden. Udah pede banget. Bahkan. Melakukan korupsi pun. Kayak yakin gak bakalan ditangkep. Karena backup kita penguasa. Allah maha. Berkuasa atas segala penguasa. Yang sempat Allah titipin di dunia ini. Jadi. Yakinlah. Kalau. Kita memahami sifatnya Allah. Kita akan tenang. Menjalin kehidupan. Bahwa Allah maha berkuasa. Untuk membulakbalikan keadaan kita. Misalnya. Allah maha berkuasa. Untuk. Jangankan. Memberi kita rezeki. Jangankan. Menyelesaikan urusan kita. Wah Allah ngatur alam semesta ini. Berkuasa kok. Jadi. Kalau Allah berkendak. Atas diri kita. Pasti Allah akan datangkan. Apa yang kita inginkan. Tetapi. Kalau itu belum Allah datangkan. Semata-mata. Pasti ada. Kebaikan. Yang Allah inginkan juga. Pada diri kita. Yang berikutnya. Muridan. Maha berkendak. Jadi. Di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 20. Hampir-hampir. Kita itu menyambar. Kadul barku. Yakhtafu absarahum. Kula ma'adau alahum masyawfi. Wa iza azlama alayhim qawmu. Walau sya'allahu. Lala zahaba bisam'ahim wa absarihim. Inna Allah ala kulis sya'in qadir. Lagi ya. Allah itu. Maha berkendak ya. Qadiran muridan ya. Maha mampu dan berkendak. Untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya. Aliman. Tadi kan ilmu. Nah. Sekarang aliman. Allah itu maha mengetahui. Pemilik segala ilmu dan mengetahuan ya. Tentang mahluknya. Semesta dan ciptaannya. Allah juga maha mengetahui tentang segala sesuatu. Di sini. Wallahu bikuli sya'in alim. Jadi aliman. Aliman ini juga salah satu sifat Allah. Hayyan. Tadi hayyah. Ini hayyan. Maha hidup. Ya. Wa tawakkal ala alhayyi. Alladila yamutu. Wasabbih bihamdihi. Wa kafabihi. Biyadzunu bi'ibadihi khabiran. Jadi bertaspilah dengan memujinya dan cukuplah dia maha mengetahui atas dari sesuatu saham banyak. Jadi Allah itu hayyan. Maha hidup. Tekal. Tidak mati. Yang ke delapan belas. Samian. Yaitu maha mendengar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya apa bedanya misalnya tadi samian dengan samian. Ini terus tangan saya belum bisa jawab. Jadi itu dua puluh sifat Allah. Penekanannya ada di mana. Dari sisi bentuk katanya saja sudah berbeda. Tetapi saya belum berani menjawabnya. Karena saya belum dapat ilmu tentang itu. Saya sudah coba cari gitu ya. Kebedaan beberapa sifat Allah yang mirip-mirip ini. Misalnya seperti hayah dengan hayyan. Samian dengan samian gitu kan. Basur dengan basyuran ini saya belum berani jawab. Jadi kalau ada pertanyaan itu mungkin nanti saya enggak bisa jawab dulu ya. Karena saya juga belum dapat. Saya lagi belajar kitab. Akhidatul awam tapi belum selesai. Nanti kalau misalnya ada di bab ini insya Allah akan saya tanyakan kepada key-nya. Sehingga saya bisa dapat jawaban juga buat teman-teman. Yang ke sembilan adalah basyurah maha melihat dan mutakal iman maha berbicara. Jadi mungkin itu sifat-sifat wajib Allah. Lalu kita masuk ke sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ini adalah lawan. Lawan dari sifat wajibnya Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu adam. Tidak ada. Enggak mungkin kan. Pencipta itu tidak ada. Tidak dapat diterima akal kalau tidak ada pencipta. Tidak dapat diterima akal kalau pencipta itu hudus. Baru. Sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti ada yang lebih lama. Ada yang lebih lama lagi. Berarti dia bukan pencipta doang. Dia baru diciptakan. Maka tidak mungkin Allah itu hudus sebagai lawan dari qidam. Tidak mungkin Allah itu fana. Sebagai lawan dari bakok kekal. Tidak mungkin Allah itu mumas salatulil hawadis. Sama dengan makhluknya. Karena dia adalah mukholafatulil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah membutuhkan yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Tidak mungkin Allah itu ta'adud. Berbilang. Karena Allah itu wahdaniyah. Esa. Tidak mungkin Allah agizun. Lemah. Karena Allah itu kudrah. Maha berkendak atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin Allah karohah. Terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu kan yang gak punya kendak. Tapi disuruh melakukan karena gak punya kemampuan. Yang gak punya kekuasaan. Allah itu irodah. Maha berkendak atas apa yang Allah gendakikun fayakun. Tidak mungkin Tuhan itu jahlun. Gak dapat diterima akal. Tuhan itu jahlun. Sebagai lawan dari ilmun. Bahwa Allah memiliki segala pengetahuan tentang alam semesta ini. Tentang apa yang diciptakannya. Tidak mungkin Allah itu mautun. Mati. Sebagai lawan dari hayah. Tidak mungkin Allah itu sumun. Tuli sebagai lawan dari sama. Mendengar. Tidak mungkin Allah itu umyun. Buta sebagai lawan dari basur. Melihat. Tidak mungkin Allah itu bukmun. Bisu sebagai lawan dari kalam. Tidak mungkin Allah itu ajzan. Lemah. Lawan dari kadiran. Tadi ya. Berkendak atau berkuasa. Tidak mungkin Allah itu karihan. Terpaksa sebagai lawan dari muridan. Yang maha berkendak. Jahilun. Lawan dari aliman. Mayitun. Lawan dari hayyan. Asamma. Mahatuli. Lawan dari samian. Amma. Buta. Lawan dari basur. Dan abkama. Bisu. Lawan dari mutakaliman. Ini 20 sifat mustahilnya Allah. Sebagai lawan dari sifat wajibnya Allah. Tidak mungkin Allah punya sifat-sifat seperti ini. Sebagai sifat mustahil. Ini nanti Asmaul Husna. Saya belum jelasin dulu. Nanti kita akan jelasin satu-satu. Ada 99 Asmaul Husna. Ada yang sudah hafal? Asmaul Husna. Mana Al-Quran? Saya dulu hafal saat masih kuliah. Tapi ini saya lagi haid ya. Saya kok enggak punya Al-Quran yang ada terjemah ya. Ada yang sudah hafal? Asmaul Husna. Kalau sudah hafal kita selawatkan bareng. Coba. Sebagai penutup sebelum saya tanya jawab. Saya pakai nada yang begini. Yang Nasaluka. Ya man huwa Allah allazhi. La ilaha illahu warrahmanur rahim. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Mu'min, 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 Al-Mu'min. Al-Qafid Al-Fatihah Al-Qafid Al-Fatihah Al-Wali-Ul-Hahid Al-Mushid Habidi Al-Muhid 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 Al-Hayr Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad Al-Sumad Al-Qadir Al-Muqadim 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 Al-Awwad Al-Zahir Al-Muqadim 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 Al-Muqad Al-Fatihah 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 Siapa yang sudah hafal Dalam sebuah hadis dikatakan Barang siapa yang hafal Asmaul Husna Maka Allah akan jamin dia masuk surga Jadi salah satu jalan ke surga Adalah hafal Asmaul Husna Dulu zaman saya kuliah Saat masih ngekos Itu kalau ada sholat maghrib Kita pasti baca Asmaul Husna Sekarang saya serahin lagi ke Mbak Sarah Kalau ada pertanyaan Yang mau ditanyakan Masya Allah Tadi diawali dengan Baca sifat Allah bersama Diakhiri dengan baca Asmaul Husna Semoga Keberkahan kita terus berlanjut Pada kajian ini Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan Mungkin sesi pertama ini Sarah buka tiga orang dulu Untuk yang langsung ya Untuk yang membuka langsung via Zoom ini Baru nanti Kalau masih ada waktu Kita beralih ke chat Ya jadi silahkan teman-teman Boleh hand itu Atau boleh langsung buka Mbak Sarah Oke Boleh silahkan Ya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan sifat-sifat Allah Anak-anak Terkadang sering Atau mungkin Bagaimana seorang guru itu Bisa meyakinkan Anak Misalnya anak mereka Bahwa Allah itu satu Padahal Mereka itu Kalau dilihat dari tingkat Kognisinya Berada pada Tataran Koperasi Konkret Segala sesuatu Harus Tampak wujudnya Nah caranya Bagaimana Kalau kita Mengajari Anak-anak Bahwa Allah itu Ada Terima kasih Terima kasih Ibu Nur Hassanah Pertanyaan yang Sangat baik Ibu Kalau di dalam Salah satu kitab Tauhid yang saya baca Itu kan dikisahkan Tentang Seorang Arab Baduy Pedalaman Jadi di Jajirah Arab itu Banyak banget Suku-suku Arab Yang mereka Nomaden Berpindah-pindah Tinggalnya Dan kayaknya Kalau sekarang Mungkin di beberapa Daerah di Indonesia Masih ada yang kayak gitu Sehingga mereka Relatif Peradabannya Lebih rendah Mungkin Tidak melakukan Perdagangan Antar negara Di masa itu Jadi Ketika sampai informasi Tentang Rasulullah S.A.W. kepada Arab Baduy Ada yang datang Ke kota Mekah Dan ketika Rasul S.A.W. memberikan Da'wah kepada mereka Mereka langsung beriman Maka Rasul S.A.W. bertanyakan Kepada Arab Baduy itu Bagaimana cara Engkau mengimani Adanya Allah Dengan logika sederhana Arab Baduy itu mengatakan Kalau ada jejak kaki Unta Itu pasti pernah ada Untanya Kalau ada kotoran Unta Itu pasti pernah ada Untanya Dari logika sederhana ini Kita dapat Menggambarkan Kepada anak-anak kita Bahwa tidak ada Sesuatu yang ada Di dunia ini Kecuali pasti ada Yang menciptakan Misalnya Mereka kan memang Masih dalam operasi Konkret Anak-anak saya juga Misalnya Ini bunga Pasti ada yang Menciptakan Maka sejak kecil Sejak mereka Mulai bisa bicara Itu kan artinya Akal mereka Mulai berfungsi Saya selalu tanamkan Alhamdulillah Kita bisa makan nasi Lalu saya tunjukin Ketika lewat Itu Padi Padi ditanam Pak petani Yang menubuhkan Siapa Allah Jadi mereka Akhirnya Faham bahwa tidak ada Sesuatu pun Kecuali pasti Diadakan oleh Penciptanya Dan yang mengadakan Sesuatu dari yang Tidak ada Menjadi ada Adalah pencipta Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Sejauh ini Tidak pernah ada Pertanyaan Aneh-aneh Misalnya Allahnya mana Nanti kita bisa cerita Bisa sampaikan Bahwa kita tidak bisa Melihat Allah Tetapi Allah Melihat kita Di sifat ihsan Nah sifat ihsan Itu sifat berikutnya Yang kita perlu jelaskan Kepada mereka Karena memang Bukan berarti Yang tidak bisa Dilihat Itu tidak ada Misalnya Kalau di beberapa Buku ya Rasa sakit Kita cubit Sakit 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 Bentuknya Seperti apa Tidak ada Tapi dia Tidak tampak Bentuknya Tapi dia ada Seperti jantung Yang tidak bisa terlihat Tapi dia ada Aliran darah Yang tidak bisa terlihat Tapi dia ada Jadi menurut saya Mengajarkan Tauhid kepada anak Bahwa Allah itu ada Itu sesuatu yang mudah Jadi tidak bertentangan Dengan logika Konkret yang masih Mereka Dalam level itu Masih segitu Karena Berdasarkan pengalaman Itu semua mudah Bahkan orang-orang Arab Baduy saja Bisa menerima Keberadaan pencipta Baru Kalau kepada Sifat-sifat berikutnya Nah itu memang Butuh proses Butuh proses Kan tadi Tauhid itu kan Tiga itu Tauhid Uluhiyah Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Asmawasifat Maka kita Pastikan dulu Kalau saya Mulai dari Tauhid Rububiyah Dari pencipta dulu Allah yang pencipta Allah ngatur Saya bilang ini hujan Siapa yang ciptakan Turunnya kok Disini hujan Disana tidak Siapa yang ngatur Pak polisi bisa ngatur Oh gak bisa ngatur hujan Siapa yang ngatur hujan Misalnya apa Hujan itu sendiri Oh gak ada yang Merintah siapa Allah Jadi kita sampaikan Bahwa Allah itu Pengatur Kita sebutkan Mungkin gak ada yang Mengatur hujan selain Allah Burung bisa gak Ngatur hujan Gak bisa Yang mengatur berarti Pencipta Nah itu Tauhid Rububiyah Dia masuk Nah Tauhid Uluhiyahnya Kan dia bisa lihat Praktek kita sholat Karena memerintahkan Anak sholat pada usia Tujuh tahun kan Kita bersyukur kepada Allah Maka kita sholat Allah perintahkan kita Bersyukur dengan sholat Jadi Kita sampaikan Kenapa kita harus sholat Kenapa Karena kita hamba Diberikan semua oleh Allah Maka kita bersyukur Dengan kita tangat Kepada Allah Kita beribadah kepada Allah Jadi Akhirnya terbiasa gitu Baru di usia tujuh Kita ajarkan Salah cara sholatnya Ajarkan Apa namanya Bacaan-bacaannya Dan seterusnya Jadi Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Sampai meningkat Kalau dia udah tujuh tahun Asmawasifat bisa Jadi kan Di sekolah Kalau apalagi Kalau IT-IT Pasti kan diajarin Asmawasifatnya Allah Itu pasti kita bisa Bekat Kalau misalnya sekolahnya Di negeri Atau misalnya yang Gak ada pelajaran Islam Yang intens Berarti orang tuanya Harus men-take over Kenapa? Karena Tauhid anak ini Harus pokok dulu Bagaimana membuat dia Tidak berbohong Kalau dia cuma takutnya Satu orang tuanya Kita kan suka bilang Allah maha melihat Saya sering kalau Antara anak sekolah Suka bilang Umi sama Abi Gak bisa ngawasin kakak Di sekolah Tetapi Allah yang bisa Ngawasin Atau misalnya main HP Saya kan bilang Maksimal dua jam ya Satu hari Saya suka bilang Sudah berapa jam Aku tadi udah timer Satu setengah Dua jam sekian Umi tidak bisa memastikan Kakak berapa lama Main HP Tapi Allah tahu Kelak kakak kan dihisap Panak itu Sudah tunjukin timernya Oke ini udah dua jam Jadi akhirnya kan Dari yang konkret itu Lari kepada keimanan Karena iman itu kan Pada perkara goib Perkara goib itu kan Tidak konkret Tapi anak-anak harus Sampai ke situ Sampai mengimani yang goib Jangan semua dikongkritkan Nanti kalau semua dikongkritkan Kita mengada-ada Jadi khurafat dan tahayul Itu yang tadi saya katakan Jangan sampai Kepancing Jadi khurafat dan tahayul Akhirnya mengada-adakan Bentuk Allah begini Dan sebagainya Itu gak boleh Karena memang Kita hanya diminta Mengimani Allah itu ada Bukan wujudnya seperti apa Istiwanya di arah Itu seperti apa Kan gak boleh gitu Kalau saya sih begitu ya Kurang lebih Gitu gak Sarah Iya Sama-sama Bu Oke Kemudian Pertanyaan kedua Masih melalui Zoom ini Boleh langsung Yang mau rise Oh jadi umum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mau gak Siapa duluan Ya boleh Pak Siska Boleh ya Boleh boleh Assalamualaikum umi Waalaikumsalam Warahmatullahi Mbak Siska Umi Kopinya kayaknya enak Itu di belakang Saya pencipta kopi Soalnya Nanti kepan-kepan Kopi sama saya um Siap Insya Allah Umi Tadi kan disebutkan Dalam iradahnya Allah Itu semua kan Sudah diputuskan Nah di Sam'un Allah itu Maha mendengar Saya pernah Membaca buku Tentang Asma'ul Husna Terkait Al-Kamul Hakimin Ya um Al-Kamul Hakimin Ya 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 Pemutus Pemutus yang bijak Allah Itu kan Nah Tapi kadang-kadang kan Kita ini Hidup itu kan Kadang-kadang Kenyataan itu Berbeda sama ekspektasi Kita ya um Seperti Kemarin Waktu saya Dihonis oleh dokter Harus mengugurkan Anak saya Yang masih hidup Itu kan Udah gak karu-karuan tuh um Rasanya kan ya Saat itu Ini pasti ada cara Selain dari kedokteran Yang saya yakini Saya mampu Tanpa harus mengugurkan itu Saya cari itu Semua alternatif Saya coba Dikasih waktu sama dokter Dua minggu Jika tidak Digugurkan Bisa mengganggu Bisa mengalami Kematian untuk saya Saya cari Itu sampai akhirnya Saya sekarang berpikir ya um Saya kemarin itu Pernah mendatangi Salah satu Alternatif Yang Mungkin itu Termasuk dosa kecil Atau gak tahu Dosa besar Atau dosa sirik Saya Sampai sekarang Apakah ini termasuk Pengingkar Salah satu sifat Allah Yang Dia itu sebenarnya Gak masuk di akal Tapi saat itu Saya meyakini Mungkin ini bisa Dia hanya Kayak menyapu-nyapu Gitu Gini-gini doang Ini nanti Anaknya tuh bisa Lari nih Ke rahim Jadi Saya datang itu Setiap hari Ketempat dia Dan itu Rame sekali Itu ada di daerah Dekat magelang sana Jadi Saya ngantri dari subuh Saya tuh bisa mendapatkan Bisa ketemu sama si orang itu Jam sembilanan Itu yang ngantri Saking banyaknya dari luar kota Jadi Dia hanya menyapu-nyapu gini Ini nanti anaknya akan bisa Pindah ke rahim Saya mempercayai itu Nah Kadang-kadang itu kan Setelah saya Baca dan mendalami itu kan Apa ini termasuk Pengingkaran salah satu sifat Allah ya Saya waktu itu ya Saya meyakini Saya bisa nih Anak ini bisa nih Ke rahim Tapi ternyata gak bisa juga Dan Seperti kayak Kejadian sekarang Covid Banyak orang itu Menganggap Ada yang bilang Bahwa Covid ini tuh Yang bisa menyembuhkan Itu ya Mau gak mau Kita harus ke dokter Kalau kita Panas Kita apa Kita harus ke dokter Kita harus suat Padahal dokter itu Sebenarnya wasilah Yang menyembuhkan adalah Allah Apakah ini juga termasuk Sirik-sirik Sirik-sirik Zaman sekarang Dan itu Mengingkari Sifat-sifat Allah Itu yang pengen Saya tanyain si Um Karena saya juga Masih deg-degan Apakah dulu Yang saya yakin-yakin itu Apakah Kadang-kadang Kalau dalam keadaan Kayak gitu Kita gak bisa mikir jernih Gitu Gitu kira-kira Um Ya Pertanyaan yang menarik ya Bagaimana Menempatkan Tauhid Atau keyakinan kita Kepada Allah Di antara Ikhtiar Ikhtiar Sunatullah kita Jadi Kita harus pahami Bahwa Islam itu Berfungsi dua Di dalam kehidupan Berfungsi sebagai Masudar Sebagai sumber nilai Sumber standar Segala sesuatu Nilai dari perbuatan kita Dan dia sebagai Mityas Sebagai Mityas itu Sebagai tolak ukur Atas apa yang kita Berbuat Kapan dia menjadi sumber Yang kita harus cari Panduannya Yang kita harus cari Nilainya dari Islam Semua hal yang Berhubungan Dengan halal haram Karena halal haram itu Kan gak kelihatan Halal haram itu Kan bukan sesuatu Yang dapat Dilebkan Bukan sesuatu Yang dapat Ditajarobatkan Di Apa namanya Di Apa ya Istilahnya itu Di uji cobakan Halal haram itu Tidak dapat diindra Beda dengan Mudorot dan masrahat Misalnya Lihat bahwa Homor itu mudorot Bisa kerasa gak Muda rotnya Kerasa bisa kan Karena homor itu Mengandung alkohol tingkat tinggi Yang bisa membakar hati Dan sebagainya Di dalam tubuh kita Jadi Ada fakta Benda Dan perbuatan Yang kita bisa tahu Kadar mudorotnya Pada kita Karena memang Faktanya terindra Tetapi kalau sudah bicara value Sudah bicara nilai Ini bicara iman Bicara keyakinan Kalau sudah bicara iman Dan keyakinan Maka Islam harus jadi masjid Harus jadi sumber hukum Sumber hukum Misalnya tadi Masalah halal haram Itu harus jadi sumber hukum Tetapi Islam Tidak menolak Ilmu pengetahuan Karena Rasul sendiri Bersabda bahwa Antum alamu Bi umuri duniakum Kalian mengetahui Urusan dunia kalian Pada aspek-aspek praktis Pada aspek-aspek teknis Pada aspek-aspek ilmu pengetahuan Yang memang Allah letakkan sunatullah Di dalamnya Islam bukan menjadi masdar Tetapi menjadi mikteyas Menjadi tolak ukur Misalnya pada Ilmu kedokteran Tidak boleh kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber Oh cara operasi yang baik itu Di dalam Quran Gimana tidak akan ketemu ayatnya Karena Al-Quran bukan kita Pedokteran Al-Quran itu kita buat Petunjuk kehidupan Maka nyari-nya gimana Dengan mengevaluasi pasien Dengan mencari pada Fakta alam semesta Maka kita ketemu Dengan teknik vaksinasi Misalnya Dengan teknik macam-macam Yang sekarang dikenal Di dunia kedokteran Misalnya Nah dalam kasus Mbak Siska Bagaimana cara Misalnya Kehamilan di luar kandungan itu Bisa diselamatkan Maka itu bukan level akidah Itu levelnya Level ikhtiari Ilmu pengetahuan Maka tanyalah Kepada ilmu pengetahuan Bagaimana caranya Riset terbaik Riset terkini Yang telah ditemukan Oleh manusia Yang dia itu Ada dalam batas Standarnya Islam Kalau misalnya Dia mengatakan Oh nanti kamu potong Ayam kampung Kamu taruh itu Dia di depan Di depan rumahmu Kamu pakai sesajian Tiga hari Itu berarti Sudah masuk kerana akidah Sudah masuk kerana Halal-halam Udah gak boleh Tetapi kalau dokter bilang Ini misalnya harus dioperasi Ini begini Itu dalam ranah Ilmu pengetahuan Dan teknologi Tidak bertentangan Dengan akidah Karena kita tetap Meyakini bahwa yang Menyembuhkan Allah Tapi berobat itu Hukumnya sunah Berobat itu Hukumnya sunah Maka orang yang Kena covid Lalu dia berikhtiar Ke dokter Bukan berarti Akhirnya buruk Justru Dia telah menerapkan Keduanya Dia yakin Allah Sebagai penyembuh Dan salah satu Jalan kesembuhan Yang Allah letakkan Pada ilmu pengetahuan Pada ilmu Kedokteran Tapi kalau dia Tidak mau berobat Juga tidak salah Karena hukum berobat itu Sunah Kalau orang gak berobat Gak berdosa Sehingga kita harus Hati-hati Ketika memutuskan Apakah Ada sesuatu itu Bertendangan dengan akidah Atau tidak Nah bagaimana dengan Hal yang tidak masuk akal Masih ingat Kisah anak kecil ponari Yang punya batu Ajaib Yang kalau diculupin Katanya seakan-akan Bisa membawa Kepada kesembuhan Nah ini levelnya Sudah menyentuh akidah Kenapa? Karena orang meyakini Pada sesuatu Yang tidak dapat Dijelaskan Secara ilmu pengetahuan Itu kan perkara gaib Padahal kalau kita bicara Perkara gaib Dalilnya harus apa? Harus Al-Quran Dan hadis mutawatir Adakah dalil Yang menyampaikan Bahwa Kesembuhan itu Ya kan Itu dapat dilakukan Dengan menyelupkan Batu ke dalam air Misalnya Ya kan Berarti kan dia Berharap kepada Selain Allah Bukan Kalau ilmu pengetahuan Kan dia tahu Bahwa itu Memang Allah letakkan Sunatullahnya Di alam semesta Dicari dengan ilmu pengetahuan Tanpa Meniadakan Allah Tetapi Keyakinan-keyakinan Gaib seperti itu Biasanya memang Akan Bila akan disukai oleh orang-orang Yang tidak percaya kepada Allah Maka Jangan Kontradiksikan Islam dengan ilmu pengetahuan Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu Juga Allah yang menciptakan Allah yang Meminta manusia Untuk menembus langit dan bumi Dengan ilmu pengetahuan Yang dia miliki Maka Hati-hati Melakukan pengobatan Kalau pengobatannya itu Dia melanggar koridor Halal-haram tadi Melanggar koridor halal-haram Jadi kalau misalnya tadi Cuma di puter-puter Lalu bisa pindah Nah secara Ilmu pengetahuan kan Itu tidak Tidak ilmiah Begitu ya Tidak ilmiah Berarti kalau tidak ilmiah Ada keyakinan yang masuk Di dalamnya Yang bukan karena Percobaan ilmu pengetahuan Nah keyakinan itu Yang harus diperiksa Keyakinan kepada siapa Siapa yang memindahkan itu Nah kalau keyakinannya itu Bukan kepada Allah Maka bisa jadi Pengobatan tadi syirik Gitu Tetapi kalau ilmu pengetahuan Memang obat-obatan itu Diriset bisa menyembuhkan Dengan izin Allah Ya maka itu bukan syirik Itu adalah ikhtiar Kesunahan Sebagaimana Rasul juga berobat Sebagaimana para sahabat Juga berobat Kan tidak dikatakan Orang yang berobat itu Lumah iman Kan gitu Justru itu tanda dia Mampu meletakkan Akidahnya Dan ikhtiarnya dengan tepat Begitu Kurang lebih seperti itu ya Jadi Kalau saya sih Justru semakin kita kuat Keimanannya Kita akan bisa memilah Mana kegiatan-kegiatan Yang itu memang Yang levelnya bukan Perkara keimanan Itu adalah ilmu pengetahuan Dan teknologi Yang tidak berhubungan Dengan keyakinan manusia Kalau siapapun yang Mencarinya Kalau dia ketemu Dengan sunatullah yang tepat Maka itu pasti berhasil Dengan mana yang itu Levelnya sudah menyentuh Akidah Dengan meyakini sesuatu Yang tidak dapat Dibuktikan secara Ilmu pengetahuan Dan tidak bisa dinalar Berarti kalau Goib harus pakai dalil Kalau pakai dalil Sangat berbahaya Pasti kan jadi Tidak ada dalilnya Kalau tidak ada dalilnya Keyakinannya Lu kepada siapa Nah ini yang gak boleh Gitu ya Sebenarnya Sebenarnya panjang Diskusi yang kayak gini Karena nanti teman-teman Harus Kita akan belajar Tentang Sakofa Dan Madaniah Kita belajar Tentang Hadoro Dari situ kita paham Mana sih aktivitas-aktivitas Yang di dalamnya Ada akidah yang masuk Dan itu bukan akidah Islam Mana aktivitas-aktivitas Yang dia sifatnya netral Boleh dilakukan oleh siapapun Termasuk Islam pun Tidak menolak hal itu Justru kalau orang yang imannya kuat Dia akan memiliki Keimanan yang kuat Pada saat yang bersamaan Dia akan memiliki teknologi Yang tinggi Bukan berarti iman yang kuat Itu dia menolak Semua teknologi Gak mau pakai speaker Gak mau naik pesawat Karena semua bid'ah Nah itu keliru Gak mau ke dokteran modern Harus kembali kepada Tibu Nabawi loh Emangnya kalau obat kimia Itu berarti bukan sunnah Bukankah berobat itu sunnah Gak ditentukan apakah harus Menggunakan cara di masa Nabi Atau cara zaman sekarang Karena masalahnya Bukan Nabi tidak pernah Dicontohkan Karena di masa itu Teknologinya baru sampai situ Jadi jangan hanya menganggap sunnah Itu kalau pakai Tibu Nabawi Sehingga kalau pakai Perobat modern gak sunnah Itu juga sunnah Karena itu pengobatan Jadi kita harus hati-hati Nanti kalau kita bicara sunnah Sunnah itu ada Ada fi'liyah Ada kauliyah Ada takririyah Dan ada jibiliyah Jibiliyah itu adalah Kemanusiaannya rosul Pada masa itu Teknik pengobatan Baru sampai situ Bukan berarti Kalau melampaui itu Sekarang kan jadi gak sunnah Itu berarti Mikirnya salah Alur berpikirnya keliru Sekarang kan kalau pakai Paracetamol Tidak islami Islaminya kalau pakai Habatus sauda Enggak begitu Logikanya Kebayang ya Jadi jangan Divis-afiskan Antara pengobatan modern Dengan pengobatan Herbal Dan Tibu Nabawi Itu sama-sama Bicara dalam konteks Kehidrat pengobatan Rasulullah dulu Menemukannya Di masa rasul Seperti itu Itu yang Paling mutakhir Begitu Bukan berarti Lalu kita menolak Yang sekarang Kalau memang dibuktikan Dengan teknologi Harus dengan operasi Bukan ke operasi Juga dulu Alat-alat ditemukan Oleh ilmuwan muslim Arozi itu kan Menemukan alat-alat operasi Jadi semakin kita Mendalami Islam Kita akan tahu Kita akan jadi Manusia yang cerdas Kita bisa jadi Manusia modern Secara ilmu pengetahuan Dan teknologi Tetapi manusia yang Mengakar kuat Secara akhidah Islam Kurang lebih begitu ya Kak Sarah Sudah setengah enam Banyak yang sudah izin Karena mungkin sudah Maghrib di tempatnya ya Nanti pertanyaannya Diangkut ke Itu ya Kak Sarah Ke WA ya Ya Baik Sudah beberapa Sarah screenshot Nanti mungkin Bisa juga Ini Kita Diulang lagi Juga bisa sih Mungkin Kalau misalnya Belum kaset terjawab Teman-teman bisa Masukin di WA Kan nanti di kuncinya Baru besok pagi kan ya Maksud saya Biar nggak berisik sih Di kunci Kalau nggak di kunci Nanti banyak yang Ting-tong-ting-tong Di grup Ya Oke baik Nanti untuk teman-teman semua Untuk pertanyaan yang Belum dijawab Bisa Diketik ulang Untuk di grupnya Masing-masing Karena di grup ini Kita ada Empat grup ya Jadi Masing-masing aja Di grupnya Terima kasih Kepada teman-teman semua Barakallah Fik Ustazah Meti Atas penjelasan Kajiannya Masya Allah Luar biasa ya Tentang sifat dan asma Allah ini Dan Sedikit tadi Asmaul Husna Luar biasa Insya Allah Kita akan berlanjut Tentang kitab Tawid ini Di pekan selanjutnya Jadi stay tune Jangan kemana-mana Karena pembahasan kita Akan lebih menarik Terkait dengan iman ini Ya Mari kita tutup Kajian kita Dengan sama-sama Membaca istighfar Sebanyak-banyaknya Doa kafaratul majlis Dan hamdallah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh